Jem.. Jam 7.16 Iya saatnya gue balik rumah Ya lo tau gak kenapa gue pulang jam segini men Karena jam segini orang-orang Masih pada CFD Di Bandung masih CFD juga Jalanan kosong dan Dan kayaknya kalo pake mobil akan memakan waktu cuma 2 jam setengah Paling cepet 2 jam So I choose to berangkat sekarang men 7.21 Kangan anak-anak Kangan project BMW Kangan semuanya di Bandung Gue kalo harus ke Bandung gue mendingan malem banget Kalo engga pagi banget kayak sekarang Biar apa? Biar di jalan gak macet Dan mood masih baik ketika nyampe Bandung men Itu paling penting Mood masih baik ketika nyampe Bandung Gue liat di map gak macet Eh super ya? Super ya? 200 ya 200 ribu ya? Tapi kadang-kadang gue males mandi men Nah jadi gue baru bangun tidur jam setengah 6 Terus ngapa-ngapain semuanya segala macem Dan belum mandi Kayak bakal mandi di Bandung aja Karena apa? Karena kayak tanggung aja bakal keringitan juga Udah mbak? Udah Udah ya David ya mbak? Oh oke siap Ayo mas David mas Siap Jam setengah 10 Sampai Bandung Ya seperti tadi gue bilang Tidak ada kendala Kalo lu pagi-pagi berangkat ke Bandung hari Minggu Ini 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 jadi walau harus ke Bandung men Jadi walau ke Bandung itu kalo gak Jumat Subuh Sabtu Sorry Lo kalo ke Bandung Mendingan Sabtu Subuh Kalo gak Minggu pagi Kayak gue tadi Tapi kalo buat lo yang mau liburan Kayaknya Jumat 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 ini ya Jumat jam 12 Malem kalo gak jam Ya Sabtu Subuh deh Lo jadi udah tidur dulu di Jakarta Kalo mau liburan di Bandung ya Kalo gue sarani sih gitu Cuman kalo lo gak pengen Jumat malem ya silahkan Lo majat-majatan di jalan Kalo kuat ya silahkan Karena memang kadang-kadang Temen gue yang kantoran gitu Yang di Jakarta Kalo ke Bandung Memang maksain banget Dia Jumat malem udah berangkat Karena pengen ketemu keluarganya Udah capek sama kerjaan Segala macem Tapi kalo buat lo yang punya Waktu luang Atau waktu yang agak senggang Mungkin Bisa pake cara gue men Sabtu pagi Minggu pagi aman Cuman 2 jam aja Lo tau gak How ntar Lagi ya ketika udah sampe rumah Adalah ketemu anak-anak cuy Yeah I miss my kid bro Abiii Kayak-kayak gak Kayak-kayak gak Beli ngayak Kayak-kayak Naya cuman aja dong Naya beli mainan gak Naya cuman aja dong Beli mainan gak Enggak lah Masa tiap-tiap Ayah pulang bawa mainan sih Ntar kita beli mainan Cuman aja dulu Kan katanya boleh surprise Beli apa? Yang telurnya pecah Oh telur pecah Nanti kita beli Oke? Jangan nangis oke? Ayah kan capek dari Jakarta oke? Oke? Tos Tos Sayang ayah Sayang ayah Sayang ayah Sayang ayah ngomonginnya Sayang ayah gimana? Sayang ayah Sayang ayah Oh Yeah back to my studio man Sebenernya cuman butuh waktu 2 jam Jakarta-Bandung Bandung-Jakarta Kalo lo tau jamnya Jam berapa Tapi Tapi bentar lagi Insya Allah Akan ada kereta cepat Gue gak tau itu kapan Kita ntar ke Jakarta cuman 7 menitan berarti Eh Cuman 27 menit atau 45 menit Gue lupa Dan bisa menjadi alternatif Bukan alternatif lagi ya Jadi kayak Utamanya mungkin nanti Ini sekarang kenapa Gue gak pulang Pergi pake kereta aja Karena apa? Karena gue selalu bawa-bawaan banyak Bawa drone Bawa kamera Bawa laptop Bawa baju juga Kadang-kadang Jadi Baju yang di rumah kemang Gue pasti bawa pulang ke rumah Karena Karena laundry di Jakarta Agak mahal Jadi gue bawa ke rumah Pulang Nanti kalo ke Jakarta lagi Gue bawa barangnya lagi Dan lebih fleksibel aja Kayaknya kalo gue kemana-mana Pake mobil di Jakarta Jadi Yeah that's why Gue selalu bawa mobil ke Jakarta Padahal agak capek juga sebenernya Ya tapi apa boleh buat Bawaan gue banyak So Iya men Dari tadi gue mau mandi Cuman gak jadi Karena kafi Harus gue tidurin dulu Dia minta susu Sekarang udah tidur Saatnya gue mandi Dari Kemang Belum mandi Selamat menikmati So Gue baru bikin lagi Beat Kemaren Iya gue udah lama gak Pegang lagi beat Main DJ gitu ya Gue udah lama banget gak chopping Messu pret Tch Trakah Ayo kita diinjak Jadi aplikasinya namanya DJ Rampas kalon dispenser pula Yang jadi saksi harus tua Gue lagi bikin lagu yang aktis gitu men Aktis pake aktis lagu fis Gimana kalo kita bikin karaokean gitu di setara Gue nge-dj, eca, nyanyi mungkin ya Tapi sekarang gue lagi nyari alatnya Bagaimana orang memaafkan Bagaimana orang memaafkan Iya men, mungkin gue bakal bikin Bikin band emo gitu Bikin DJ set gitu di setara Ntar kita main Iya buat lo yang suka nge-dj Gue lagi cari-cari DJ set lagi Gue pernah punya dulu Tahun 2014-2015 Pioneer gitu Gue jual karena Iya gue lagi gak punya uang Dan lagi Masa transisi aja Mau nikah segala macem Gue punya Apple-nya Punya Pioneer yang kecil gitu Tapi akhirnya gue jual dan Sekarang mau nyari lagi Mungkin bikin DJ karaoke gitu Sama lo semua Sama lo semua yang nontonin gue Bisa dateng ke setara Mungkin nanti kita bikin acara Ntar gue bilang eca Eca yang nyanyi Gue yang main Apa nge-set musiknya segala macemnya Jadi Buat lo yang tau Boleh hubungin gue di komen Di DM Kayaknya itu yang bisa gue share hari ini Teman-teman Terima kasih udah nonton Dan I'll see you next vlog Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax